Intro Hi guys, good morning And welcome back to my channel Hari ini aku bakalan bikin The most requested video Dan aku belum pernah bikin di channel aku So, today aku bakalan bikin How much I spend in a day Karena hari ini kayaknya aku bakalan Banyak keluar Jadi, without any further ado Let's get on to the video Hari ini pagi-pagi Aku tuh langsung bangun pagi gitu guys Jam 7 Dan aku langsung mau naik ke atas Ketempat di rumahku yang ada treadmillnya Dan ini aku langsung aja jalan pagi Sekaligus lari pagi Dan aku tuh pasti kalau misalnya Olahraga di dalam rumah Selalu buka jendela gitu ya Supaya kerasa udara seger dari luar rumah Nah, hari ini aku gak terlalu lama juga Untuk workoutnya Aku cuma treadmill doang And it spans like 11 menitan gitu Hampir 12 menit Dan setelah itu tuh aku langsung mau siap-siap Karena today we're actually in rush gitu ya Kayak banyak yang mau dilakuin Jadi aku gak terlalu lama So, langsung aja aku lepas sepatu setelah udah selesai workoutnya Setelah itu pasti aku langsung matiin my treadmill dan cabut listriknya It always do like that Terus abis itu juga tutup lagi jendelanya Dan matiin AC pastinya Setelah udah olahraga, aku langsung turun ke bawah Nunggu gak keringetan, baru deh langsung mandi Karena buru-buru hari ini aku pagi-pagi gak keramas Cuman mandi Taburan aja After that, aku langsung banget siapin barang-barang aku Masukin perfume, card holder Dan yang paling penting adalah lipstick Terus karena buru-buru Jadi aku gak bisa makeup-an sekarang Aku harus bed makeup-an di mobil Dan ini aku nge-pack semua makeup aku dulu ke makeup pouch Supaya bisa lebih gampang nanti waktu makeup-an di mobilnya Jadi hari ini tuh aku mau nganterin adek aku ke kampusnya sebentar Jadi while aku nungguin adek aku, kita sambil makeup-an aja ya Oke guys, jadi karena ini aku buru-buru Jadi aku harus makeup-an di mobil So, let's get ready with me quickly di mobil ya guys Terus aku tuh abis nemu hacks di TikTok Katanya kalau misalnya makeupnya mau flawless dan tahan lama Abis kalian skin prep tuh langsung pakein bedak Terus setelah dipakein bedak Baru deh kalian pakein setting spray dulu Jadi jangan langsung foundation ya guys Setelah pake setting spray, kalian baru pake primer Jadi aku pake itu di area yang berminyak aja Di T-zone sama di bagian bawah kantong mata dikit gitu ya Setelah pake primer dan udah nyerep Baru deh kita pakein foundationnya By the way, semua makeup yang aku pake ini Dari awal sampe akhir itu dari brand Pink Flash Kalian pasti tau karena pernah viral banget di TikTok Dan aku tuh kayak penasaran banget Karena harganya tuh murah-murah banget juga Jadi tuh aku cobain semua produknya Aku tuh kalap banget ya pas beli Terus rata tuh hasil bener-bener bagus Ini kalian bisa liat foundationnya Ini tuh aku pake sheer Ini kayaknya cuma satu layer Tapi tuh udah cukup banget sih menurut aku untuk harian Karena dia udah nge-cover semua imperfections aku Terus aku lanjut mau pakein eyebrow Ini menurut aku eyebrownya paling unik sih dari si Pink Flash ini Jadi dia tuh ada dua layer gitu Yang pertama powder Jadi kalian kalo mau pake yang agak tebel itu kalian pake yang powder Terus di bawahnya itu udah ada pomatnya juga Jadi kalo kalian mau yang tipis-tipis bikin stroke itu lebih gampang Dan kerennya dia juga ada kaca kecilnya gitu Jadi travel friendly banget ya Setelah itu baru deh aku mau pake concealer Ini aku beli dua shade Jadi aku bingung sebenernya mau pake yang mana Terus aku pake yang mendekati warna kulit aku aja Satu tone di atas foundation gitu Ini bagus banget buat nge-highlight Kalian bisa liat ya perbedaannya sebelum dan sesudah pake itu Setelah itu aku mau pakein liquid matte lipstick aku ke pipi sebagai blush on Ini warnanya pas udah di-blend cakep banget sih Sumpah aku suka banget Terus baru deh di-set lagi pake powder ke seluruh muka Terus kita move on to eye makeup Ini aku tuh karena kalap ya aku beliin semua jenis eyeshadownya Akhirnya aku decide untuk pake yang kecil ini yang warnanya pink-pink Jadi pertama aku pakein dulu yang warna pinknya tuh terang Terus seluruh kelopak mata Terus abis itu di ujungnya aja aku pakein warna yang agak gelap Baru di tengahnya aku kasihin glitter Cuman karena ini glitternya tuh sheer banget Jadi aku pakein yang dari palette yang besar Ini dia tuh press glitter Jadi glitter tuh lebih on gitu di mata Setelah itu kita langsung move to mascara Ini mascara tuh aku suka banget Karena dia hasilnya tuh hitam, pekat Bikin mata tuh keliatan hidup gitu Terus abis itu dia juga lumayan ngehold my jepitan bulu mata ya Jadi bagus banget dan bikin panjang juga Aku suka banget sih sama mascaranya Kita lanjut juga pake eyeliner Aku tuh gak jago-jago banget pake eyeliner Maka aku pake tipis aja kecil Cuman ini warnanya bener-bener hitam banget gitu ya Bener-bener hitam, pekat Lanjut aku pakein setting spray Lagi ke seluruh muka Dan terakhir kita tinggal pakein lipstick ya Aku mau pake warna yang sheer dulu ya Yang muda dulu Terus baru dipakein ombre-nya di dalam ini Aku suka banget karena dia 2 in 1 Jadi enak banget buat dibawa-bawa Udah satu set gitu ombre-nya Dan ini dia hasil makeup aku untuk hari ini I really love it Jadi kalo kalian mau samaan pake pink flash juga Bisa cek di description box dan below ya guys So right after my sister done with her duty Kita langsung aja mau ke Margo City Karena kita mau nonton Tapi sebelum kita nonton Kita makan dulu di Imperial Kitchen Karena lapar banget ya guys Dan aku tuh lagi suka banget makan di Imperial Karena aku suka banget Nimsum-nimsum disini Apalagi lumpia yang ini Lumpia ayam jamur tuh aku suka banget It's crispy Dan di Imperial tuh kayak Chili oil-nya enak banget Yang bikin nagih parah Untuk di Imperial ini Aku lupa banget buat nge-record bill-nya Tapi kalo gak salah tuh harganya sekitar 300 ribuan Dan ini untuk aku makan berempat ya guys Setelah udah makan Kita langsung naik ke bioskop Di lantai atas Ini di XX1 Dan aku mau langsung aja ambil tiketku Karena kita udah pesen lewat aplikasi online Nah buat tiket bioskopnya Kemarin itu karena aku di Premiere Itu harganya 100 ribu per orang Dan kalo kita berempat Berarti 400 ribu Ini hari ini kita mau nonton The Mac 2 And I am really excited Karena aku suka banget yang The Mac 1 Terus ini kita nunggu dulu Di launch di Premiere-nya Karena filmnya sekitar Masih setengah jam lagi mulainya nih guys Oke udah sekitar 10 menit lagi Jadi kita mau beli makanan dan minuman dulu Untuk di dalam nanti Untuk makanannya Ini aku cuma beli popcorn Sama 1 milo dinosaur Dan ini totalnya 80 ribu Setelah beli makanan Ini kita udah bisa masuk Dan langsung aja kita masuk Seperti biasa Kalo misalkan di Premiere Pasti bakal dapet slim mood Dan reclining seat That's what I like about Premiere Di XX1 Terus ini aku buka dulu Selimutnya dari plastiknya So ya guys Ini filmnya udah memulai So bye guys Aku mau nonton dulu ya Oke so film is finally over Dan aku rate filmnya sih sekitar 8 persepuluh ya guys Oke setelah udah kita dari bioskop Ini aku mau ke lolly-lolly bentar Untuk beli casing hape aku Karena hape aku udah buluk banget guys Case-nya udah kuning Dan ini kita cepet aja Karena udah tau apa yang mau aku beli This is what I get And I spend sekitar 310 ribu untuk casing ini Setelah dari Margo We're moving on to Jakartaan dikit Yaitu di Senayan City Ini kita pindah mall Karena ada barang yang mau aku ambil Ini aku udah Udah janjian sama sales Yang di Senayan City So ini kita langsung aja Berangkat kesana And I'm very very excited Karena ini barang udah aku tunggu-tunggu Dan udah pengen aku beli Dari lumayan lama Nah ini kita udah sampe di SenC Dan kita mau parkir dulu Baru nih kita masuk mallnya Jadi sekarang aku mau ke DJI Aku excited banget Karena aku udah pengen banget beli ini Buat konten aku Supaya lebih stable Jadi aku mau beli stabilizer Buat hape gitu guys Jadi sekarang kita lagi nunggu lift Bye So ini dia aku udah mau sampe Di store-nya Ini tuh kalau misalnya di SenC Di samping ibox banget Yaitu store DJI Aku udah janjian sama Mas Dava disini Jadi tinggal ambil Dan tinggal langsung payment aja Dan ini tuh barangnya tinggal satu guys Disini And I spend segitu Seperti yang kalian bisa liat di layar Untuk stabilizer ini Terus ini langsung aja Mau di unboxing dulu Untuk quality check and quality control Terus kalian juga sih Mas Dava-nya ini Menjelasin ke aku Gimana cara pake si gimbal Osmo Mobile ini Sekarang aku lagi suruh coba Salah satu fitur yang ada di DJI Osmo Mobile Yaitu kayak tracking gitu Dari si gimbalnya Jadi dia tuh bisa ngikutin kemanapun Objek yang kita tandain Ini keren banget Dan ini aku coba juga pake kamera depan Jadi itu gimbalnya otomatis Ngikutin aku guys Jadi aku semangat banget Buat pake barang ini Untuk next content aku Ini juga ada yang kayak bikin Apa tuh Efek-efek Busing gitu ya Gak tau apa namanya So setelah udah aman Langsung aja Ini kita keluar Dan thank you banget DJI Sensi A very very good service Oke Setelah udah dari DJI Ini kita langsung jalan-jalan lagi di Sensi Dan ini ke Monami Kalau gak salah namanya Ini tempat buat jajanan pasar gitu Ini ibu aku lagi mau beli kue-kue disini Then I go to the food hall Karena aku pengen beli coklat Yang favorit aku banget Kalau kalian udah nonton video aku dari lama Pasti tau aku mau beli coklat apa Ini adalah coklat Royce Dan ini tuh aku suka banget Dan dari kemarin tuh aku lagi pengen banget ini So karena desain si ada Jadi langsung aja kita beli Dan ini di-prepare dulu sama mbaknya Karena mau dimasukin ke plastik es gitu Supaya tahan lama di perjalanan Dan di Royce itu aku habis segini Seperti yang di layar Masih So sebenernya segitu aja Untuk jalan-jalan aku hari ini Setelah dari Royce tuh aku langsung balik ke mobil Karena kita tuh mengejar Supaya tidak terlalu sore ya kita baliknya Ini aku unboxing dikit nih Dari kue Monami itu Yang ibu aku beli Terus ini aku juga mau makan dulu coklat aku Karena aku udah gak sabar banget Udah BM banget ini dari Berapa hari lalu So ini dia Tapi aku tuh kayak agak bingung Pas waktu awal-awal aku beli Tuh dulu ada colokan buat makannya gitu guys Kayak toothpicks Tapi sekarang gak ada Jadi aku makannya harus pake tangan So ya guys That's all the video for today Kalian bisa komen di bawah Berapa total pengeluaran aku hari ini Karena aku gak ngelung hitung So ya guys That's all the video for today I really hope you guys like it and enjoy And see you guys on the next vlog Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.